Saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi dunia internasional, Indonesia memilih jalan bebas aktif, non-block, non-aligned. Kita tidak mau ikut fakta-fakta militer manapun. Kita memilih jalan bersahabat dengan semua negara. Ya, sudah berkali-kali saya canangkan Indonesia akan menjalankan politik luar negeri sebagai negara yang ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor. Kita ingin menganut filosofi kuno. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita ingin menjadi sahabat semua negara. Tapi, kita punya prinsip. Prinsip kita adalah prinsip anti penjajahan. Karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita anti penindasan. Karena kita pernah ditindas. Kita anti rasialisme. Kita anti apartheid. Karena kita pernah mengalami apartheid. Waktu kita dijajah, kita bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti-prasasti dan marmer. Banyak papan-papan di mana disebut honden and inlander verboden. Saya masih lihat, saya masih lihat prasasti. Di kolam renang menggerai tahun 1978. Honden and inlander verboden. Saudara-saudara. Karena itu, kita punya prinsip. Kita harus solidar. Kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Pemerintah Presiden Joko Widodo sudah mengirim banyak bantuan. Hari ini, kita punya tim medis yang bekerja di Gaza, di Rafa. Dengan risiko yang sangat tinggi, dokter-dokter kita, perawat-perawat kita sudah bekerja sama di Rafa, di Gaza bersama saudara-saudara kita dari Uni Emirat Arab. Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak. Dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita dan nanti rumah sakit-rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil. Saudara-saudara kita menjadi bangsa yang harus berterima kasih kepada generasi pembebas, kepada Bung Karno, Bung Hatta, Pahlawan-pahlawan-pahlawan yang lain, Igu Stingurah Rai, Kapitan Patimura, Sultan Nasududdin, Tuku Umar, Cudnyadin, semua pahlawan yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Tapi mereka yang membayar saham kemerdekaan dengan darah dan air mata mereka. Kita bersyukur kepada Presiden dan Programator pertama, Bung Karno, yang telah memberi kepada kita ideologi negara, Pancasila. Yang keluar masuk penjara, dibuang di mana-mana, dari sejak muda karena memperjuangkan Indonesia merdeka. Karena Indonesia tidak mau menjadi darah bagi bangsa-bangsa lain. Soekarno, Hatta, Syahrir, semua pendiri-pendiri bangsa ini berkorban dan telah memimpin kita dengan baik. Kita juga bersyukur kepada Presiden Soeharto yang banyak jasanya dalam menyelamatkan dan mengamankan ideologi Pancasila itu sendiri. Yang telah meletakkan dasar bagi Indonesia yang modern. Kita berterima kasih kepada Presiden Habibi yang telah membuat dasar untuk kita meraih dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antaragama, antar suku yang menjunjung tinggi, inklusif. Indonesia yang inklusif dan toleransi antaragama, kita berterima kasih kepada Presiden Megawati yang menyelesaikan masalah-masalah ekonomi akibat crash tahun 1998. Harus diakui di bawah pemerintah Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur dapat diperbaiki dan diselamatkan. Kita harus berterima kasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoy. Yang memimpin Indonesia di saat krisis yang sangat berat, menghadapi tsunami, menyelesaikan bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, menyelesaikan pertikian di Aceh yang sudah berjalan begitu lama. Ini prestasi yang harus kita akui. Saudara-saudara sekalian, mereka semua dengan cara masing-masing memiliki sumbang sih terhadap apa yang sekarang kita nikmati. Negara kesatuan yang utuh, yang berdaulat, yang merdeka, yang terus menjaga dan berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Republik Indonesia yang ketujuh. Presiden Jokowi Dodo Dengan Wakil Presiden Profesor Ma'ruf Amin Terima kasih atas kepemimpinan Bapak Terima kasih atas kenegarawanan Bapak Bapak telah menakudai bangsa ini melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat. Jangan kita merasakan hari ini, ingat waktu COVID-19, kita bahkan keluar dari rumah kita takut. Saya saksi, saya menterinya beliau, semua pihak dalam dan luar negeri, telpon terus, menekan beliau terus, minta lockdown, lockdown, lockdown. Beliau menolak, beliau berpikir, kalau kita lockdown, bagaimana Wong Cili, bagaimana Warung Tegal, bagaimana OJOL, bagaimana rakyat-rakyat yang Makannya dari upah harian, jangan kita lupa prestasi pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Profesor Ma'ruf Amin. Anda telah berjasa, Anda akan dikenang sebagai putra Indonesia yang termasuk terbaik. Saudara-saudara sekalian, akhir kata, saya mohon doa restu saudara-saudara, mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Mari kita belajar, semua kekurangan kita akui dan kita perbaiki. Hentikan dendam, hilangkan kebencian, bangun kerukunan, bangun gotong royong. Itu kepribadian bangsa Indonesia, itu ajaran Bung Karno sendiri. Saudara-saudara sekalian, kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kita tidak mau mengganggu siapapun, kita tidak mau mengganggu bangsa lain, tapi kita juga tidak akan mengizinkan bangsa manapun untuk mengganggu kita. Semoga Tuhan yang menghabiskan Allah SWT yang memiliki sekalian alam, semoga melindungi kita semua. Semoga menyertai kita semua dalam perjalanan kita, dalam pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan negara kita. Kita juga berdoa kepada yang maha kuasa, agar tamu-tamu agung kita, mereka-mereka yang datang dari jauh, akan kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan aman dan dalam keadaan terus bersahabat dengan kita, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namu budaya. Rahayu-rahayu. Merdeka. 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 Yang tidak teriak merdeka. Tidak patriotik. Hai yang teriak merdeka. Terima kasih. Terima kasih.